BOOM! Jadi ya mas bro, masih bertemu lagi dengan saya sana oleh Motovlog Majegagig, yoi! Dan kali ini adalah sesi test ride dari motor si Ari ini Ini kondisinya agak grimis ya Agak grimis jadi agak basah Kenapa saya langsung test ride? Karena memang untuk waktu si Ari di Jogja itu gak banyak gitu loh Wah, ini kegancel mantal Jadi waktu si Ari di Jogja itu gak banyak Aku mau gak mau harus test ride sekarang juga gitu loh Ini wapak kemalanya Bingung deh weh Test ride sekarang juga gitu Ini agak grimis sedikit gak apa-apa lah ya Biar dapet konten test ride nya gitu loh Ini tadi habis dibersihin terus reget menah ya wesh lah Gue bintu bahwini aneh ngari gitu loh Soalnya mau dibuat balik lagi ke Nosari juga gitu Oke ini kalau kalian belum tahu reviewnya Kalian bisa cek di video saya sebelumnya Ini adalah Yamaha Old Fiction tahun 2012 Dengan piston 65mm gitu Ini garapan seolah ini motorsport Dia juga udah pakai big clap gitu Oke, oh iya aku pakai sarung tangan dari Majegagig Speedpart yang V2 Jadi kalian bisa beli ini di Tokopedia atau di Bukalapak Atau cek instagramnya at Majegagig Speedpart Banyak full kulit domba Lalu ini juga udah nyaman Protektor juga sampai ke pergelangan atas Ini juga protektornya keras Promosi lah Kalian bisa cek Instagram Majegig Speedpart Atau Tokopedia dan Bukalapak Harganya 200 ribu Ada juga yang V1 Harganya lebih murah gitu Oke, kita coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Aka krimis dikit Wah, mantep motornya Mantul Sayangnya speedonnya gak bisa ini Harus diperbaiki nih Wah, hari ini Ngali naik speedonnya Raiso Indicator speed itu gak bisa ternyata bro Wah, enak motornya Tapi sayang Ben belakang ini agak sedikit ngobeng-ngobeng lho bro Jadi agak sedikit ngobeng gitu Ini jalannya agak sedikit basah ya Jadi aku bener-bener harus mengatur traksi banyak gitu lho Biar gak gobit-gobet Aku tuh nanti nia Ban selik kita terus pake grimis-grimis gini Nanti ngebit, tak Ini motornya enak Motornya enak Terus untuk tenaga yang itu nyambung Nyambung Jadi ketika kita ngoper gigi Itu Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada ini voltmeter pakai modus lalu untuk speedownya pakai apa oke, ini kawasan ini JRR Mono gas montan pakai opo ya mau lah lalu ya lalu lanjut jalan pantul bagus ya pakai jalur cepatnya udah ini dulu aja lakunya kita kembali ke jalur yang benar ini tadi tak map 2 sekarang di map 1 buat jalan yantai sayangnya ketika dipakai jalan pelan ini kerasa banget di bagian apa ban belakang itu dia agak goyang-goyang goyang dumprit, gak tau ini setelan jari-jarinya atau apanya yang jelas agak sedikit goyang harus tau eh, sikat wawah harus selalu kita ngerti ini naik standaran mundur kita soalnya ini tenaganya enak bro tapi ya ini kurang enaknya di bagian bahan belakang terlalu ngebet bosku takutin nanti dia ngiwak opo ngiwak takutin nanti dia oleng gitu nanti kita coba dari diam yuk dari kondisi diam yang ditarik ini ini iya rasa nih tapi aku gak bakal langsung becot banget gitu soalnya takut nanti ban belakangnya nguser pohonadulur setia hati terhati untuk suara kenapa dari motor ini itu sangat jelas sangat tapi dia itu suaranya lebih ke gahar gitu loh gak yang ngebas adum itu gak tapi gahar ya tapi tenaganya memang enak karena silensernya itu untuk di motor ini yang pake pake jaman itu pendek lanjut yuk agak grimis gak apa-apa lah yuk kalau kata aku bisa terus ini aduh repot tadi sayangnya untuk dipikator speed atau bidometernya ini itu gak fungsi gak jalan ini loh nembang aku kan kalian bisa tau tip speed padahal itu gak bisa jadi patokan banget karena motor-motor sekarang itu kalau misalkan udah ganti gear final gear aduh gregian terus masuk udah ganti final gear gear biasanya untuk speed nya itu angkanya ngacau gitu lelok kiri jalan terus ini kita di pahingan di area pahingan jadi ini jalannya termasuk sepi kita juga cek sikon dulu nanti nanti jalannya sepi langsung tak gas dor sebentar kita berhenti dulu kita kasih lihat dulu moternya itu seperti apa tau seperti apa mas kalau dilihat moternya itu ngering-nerang seperti ini moternya full system pakai pekajaman untuk dekalnya dari NGKS katanya tadi moternya seperti ini ini adalah old fiction 2012 enak aku detik ini kan berlihat dengan gue ini ha hai hai hahaha weh sebelum ini perangkabel belum dan ini perangkabel yang buri jalannya juga licin aduh ini bener-bener karena spagurnya potongan jadi ini perangkat belakang ini gegerku seh 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 kameraku tak ngapi ya bro takutnya nanti kalian nggak bisa lihat apa-apa gitu loh soalnya ini grimis gitu aduh mungkin untuk videonya seperti itu dulu aja ya semoga aja tadi pas krikot itu kelihatan soalnya aku nggak tahu lupa kalau misalkan ini grimis di kamera itu takutnya nanti kalau ada butiran air gitu sama Andro apa Banyu Banyu trok Andro Banyu kerimisan sineng lensa akhirnya mungkin makanya semoga aja ini nanti aman guys untuk test ride motor ini mungkin seperti itu dulu aja biar ARI balik lagi ke Onosari karena tadi katanya ada acara kayak gitu dulu aja kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like share komentar di subscribe Subscribe country link number subscribe subscribe Terima kasih telah menonton!